Intro Halo social lovers, ketemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya menyimpan kue kering anti jamuran Ternyata semudah ini loh social lovers Social lovers sudah mulai menyetok kue kering untuk raya natal nanti belum? Nah kalau sudah wajib banget nih ikutin tips menyimpan kue kering anti jamuran berikut ini nih social lovers Mudah banget nih tipsnya, yuk langsung aja kita simak Yang pertama, hindari langsung memasukkan kue kering ke dalam toples dalam keadaan panas Sebelum disimpan, sebaiknya kue kering didiamkan dan didinginkan terlebih dahulu ya social lovers Karena kue kering yang masih panas mengandung uap air yang bisa menyebabkan kue menjadi cepat lembab Supaya cepat dingin, social lovers bisa meletakkan kue kering buatan social lovers di atas cooling rack hingga suhunya turun dan teksturnya renyah sempurna Yang kedua, pastikan wadah plastik yang digunakan bersih dan kering Sebelum digunakan, ada baiknya toples dicuci terlebih dahulu Setelah itu diamin-aminkan atau dilap sampai benar-benar kering ya social lovers Untuk penggunaan toples plastik, social lovers bisa menambahkan selotip pada tutup soples Supaya kedap udara dan kue kering bisa tetap renyah meski disimpan dalam waktu yang lama Yang ketiga, menjaga suhu Menjaga suhu tempat menyimpan kue kering juga tidak kalah penting loh social lovers Hindari meletakkan kue kering di tempat yang terkena cahaya matahari langsung atau bahan yang berbau menyengat Karena kedua hal ini bisa membuat kue kering semakin cepat melempem dan berjamur Karena itu simpanlah kue kering di tempat yang sejuk dan kering ya social lovers Yang keempat, kue kering juga bisa disimpan di dalam freezer loh Bila social lovers bingung mau menyimpan kue di mana Kalian bisa menyimpannya di dalam wadah kue lalu dimasukkan ke dalam freezer ya Melalui cara ini, kue kering bisa bertahan sampai 6 bulan loh dengan teksturnya yang tetap kering Sebelum memasukkan ke dalam freezer, pastikan juga wadah yang digunakan sudah terlalu berapa Sehingga bisa terhindar dari resiko tercampur bau bahan makanan lain yang ada di dalam kulkas Nah itu tadi tips bagaimana menyimpan kue kering anti jamuran Sekarang social lovers gak perlu khawatir lagi kalau mau menyimpan kue kering di rumah nih social lovers Langsung aja ikuti tips tadi Nah social lovers jangan lupa juga untuk like, comment, share dan subscribe Kita channel Sajian Sedap dan juga kursus masak Sajian Sedap Sampai bertemu di tips-tips berikutnya ya Bye bye Terima kasih telah menonton!